Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini mengikuti panen raya padi di desa Ciasem Gerang, Subang, Jawa Barat. Kunjungan kerja Presiden didampingi langsung PLT Menteri Pertanian Arief Prasetyo. Presiden menilai hasil panen raya ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan beras nasional. Oleh karenanya dibutuhkan penambahan stok cadangan beras nasional hingga 1,5 juta ton sampai akhir tahun 2023. Jokowi menjelaskan penyebab tingkat produksi beras nasional akan berkurang karena kekeringan yang diakibatkan fenomena El Mino. Jokowi berharap panen semester kedua tahun ini yang dilaksanakan di beberapa daerah dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. Sementara terkait harga beras, Jokowi menyebut bahwa dibutuhkan pasokan beras yang lebih banyak untuk disalurkan ke pasar agar bisa menurunkan harga. Kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan gitu. Tetapi memang tetap masih kurang. Sehingga dari stok yang ada di blok sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi. Sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton. Problem itu, oleh sebab itu kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita? Karena El Mino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen. Terima kasih telah menonton!